Intro Menurut pendapat saya sebagai facilitator, perlu memiliki pengetahuan lebih di bidangnya. Sebagai contoh, Anda sebagai F&B supervisor atau manager, pada saat Anda memberikan training, dan tiba-tiba ada pertanyaan dari salah satu partisipan Anda bertanya, Halo Pak, Halo Ibu, Halo Kak, apa itu artinya decoy system? Dan ketika Anda di F&B ditanyakan apa itu decoy system, dan Anda tidak bisa menjawabnya, menurut Anda, apa persepsi dari partisipan Anda? Begitu juga ketika Anda di sales marketing ketika ditanyakan apa itu B2B, business to business, dan apa persepsi yang muncul dari partisipan Anda. Bila Anda di FO, apa itu reputation, performance score? Dan Anda tidak bisa menjawabnya. Ketika Anda di accounting, dan kebetulan seorang officer dari accounting department bertanya, apa itu yang dimaksudkan dengan tutup buku? Dan Anda tidak bisa menjawabnya. Dan persepsi apa yang muncul dari partisipan tersebut? Mari kita memahami persepsi partisipan. Persepsi partisipan antara lain adalah facilitator tidak punya pengetahuan bervariasi. Kedua, facilitator sangat kaku pada saat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang di luar pengetahuan dia. Ketiga, apa yang saya bisa dapatkan dari facilitator? Ketika saya bertanya, saya tidak bisa mendapatkan penjelasan yang baru. Bukannya facilitator harus percaya diri. Untuk itu akan memunculkan persepsi yang lain, yaitu buat apa saya berlama-lama di sini bila saya tidak mendapatkan informasi yang lebih yang saya inginkan. Itu adalah beberapa persepsi yang terjadi bila Anda tidak memiliki pengetahuan yang lebih selain pengetahuan di departemen Anda masing-masing. Apa yang diinginkan para partisipan ketika mereka datang di training Anda? Apa yang mereka inginkan ketika mereka datang di kelas atau di lingkungan di mana Anda sebagai facilitator? Satu, partisipan ingin menambah pengetahuan. Partisipan ingin mendapatkan clarity, makna lebih dalam dari kata-kata atau dari statement atau penjelasan dari seorang facilitator. Dengan begitu, dia akan lebih percaya diri. Pengetahuannya terkonfirmasi ketika seorang facilitator bisa menjelaskan lebih clear, bisa memberikan option-option, bisa menjelaskan makna dari kata-kata, dari pertanyaan-pertanyaan partisipan. Jadi kalau ditanyakan di FB, apa itu decoy system? Decoy system adalah suatu sistem di mana Anda setelah selesai makan, Anda ambil peralatan makanan dan Anda membuang sampah di tempat sampah, Anda meng-clear up plate yang ukuran sama, ditumpuk di plate yang sama. Begitu juga cutleries harus ditaruh di tempat cutleries. Begitu juga bowl harus ditaruh di tempat bowl. Sehingga memudahkan dishwashing untuk membersihkan peralatan-peralatan tersebut dan sehingga terhindar dari breakages atau pecah. Pecah dan membahayakan juga teman-teman yang lain kalau di kantin. Ketika Anda di accounting dan Anda ditanyakan, apa itu tutup buku? So, tutup buku adalah di mana ada salah satu tanggal di mana semua report harus terkirim ke kantor pusat. Dan itu adalah tutup buku. Bila Anda sebagai sales marketing dan Anda ditanyakan, apa itu B2B? Apa itu business to business? Dan Anda tidak memahami, bayangkan apa persepsi mereka. Business to business adalah yang menjual barang dan pembelinya adalah retailer. Langsung tidak ada perantara. Itu adalah business to business. Sebagai contoh yang lain adalah hotel menjual fasilitasnya langsung kepada pabrik. Dalam hal ini, pabrik tidak perlu meng-hire atau merekrut event organizer. Tapi dia langsung datang ke hotel untuk bekerjasama. Itu namanya adalah B2B. Sedangkan bila Anda di FO dan Anda ditanyakan, apa yang dimaksud dengan reputation performance score? Reputation performance score adalah suatu kalkulasi, algoritm dalam hal ini. Ada sistem-sistem yang digunakan sehingga menghasilkan hasil performance dari angka 1 sampai 10. Sebagai contoh. Dan ketika Anda mendapatkan angka 8, 9, atau 10, maka hotel Anda akan lebih banyak mendapatkan review dan lebih banyak orang lain untuk tergerak untuk datang ke hotel Anda bila review positif lebih mendominasi. Dan itu bisa diwakili dengan skor 8, 9, atau bahkan 10. Dan reputasi performance score sangat berimpak kepada pendapatan Anda di hotel. Bayangkan Anda sebagai seorang facilitator di perusahaan dan Anda sebagai facilitator di departemen Anda. Dan Anda punya begitu banyak maksukan. Anda punya begitu banyak informasi, punya begitu banyak knowledge, dan Anda memberikan pengetahuan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh partisipan. Apa perasaan partisipan bila mereka memiliki seorang facilitator yang sangat berpengetahuan, tapi juga punya pengalaman di setiap perkataan yang dia ucapkan. Bagaimana perasaan mereka dipimpin oleh seorang facilitator seperti itu? Tentu para partisipan akan merasa semangat, partisipan akan merasa tenang, partisipan akan memberikan kepercayaan tinggi, dan tentu disitu akan memunculkan yaitu interaksi timbal balik. Partisipan akan aktif, dan trainer akan memainkan perannya dia. Kapan aktif, kapan pasif. Kapan memberikan statement, kapan bertanya. Dan bayangkan ketika dua orang berinteraksi dengan sangat-sangat aktif, itu akan memunculkan excitement di kelas tersebut. Sehingga energi tercipta, dan ketika Anda memberikan training berikutnya, maka para partisipan tidak segan-segan untuk datang ke kelas Anda. Karena mereka sudah memahami, sudah pengalaman ketika Anda adalah facilitatornya, mereka sangat senang. Dan itu adalah tujuannya. Karena arti facilitator adalah, saya berusaha untuk membantu pembelajaran partisipan. Saya membuat sistem pembelajaran lebih mudah dicerna oleh partisipan. Saya memberikan penjelasan-penjelasan yang bermakna, yang related dengan pengetahuan partisipan. Intinya, seorang facilitator adalah seorang yang mempermudah proses belajar-mengajar, sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaat, berkembang, dan win-win dalam kehidupan. So, Anda mau menjadi facilitator? Silahkan, pahami, belajar terus, dan memberikan bantuan kepada banyak orang, sehingga Anda juga memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Sukses! Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.